Hujan lebat selama lebih dari 3 jam di lereng pegunungan Wilis pada Rabu sore hingga malam menyebabkan tebing setinggi 7 meter di Desa Durenan, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengalami longsor. Material longsor berupa batu besar dan tanah menutup seluruh badan jalan hingga tidak bisa dilalui kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Padahal jalur ini juga merupakan akses alternatif penghubung dua kabupaten, yaitu Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjung. Kamis pagi warga dibantu petugas gabungan dari TNI Polri dan BPBD setempat langsung bergotong royong membersihkan material tanah dan batu yang menutup badan jalan dengan cara manual. Ini dilakukan agar jalan dapat kembali dilalui. Kita terjabati masal untuk membersihkan material longsoran tersebut, karena akses ini adalah akses jalan menghubungkan antar desa, antar desa Durenan dengan desa Mbatok, juga termasuk menghubungkan antar kabupaten, karena ini jalur Kabupaten Madiun yang via Kare untuk sampai pada Nganju. Ini satu-satunya akses jalan yang menghubungkan antar kabupaten. Jalan itu mulai sekitar jam 4 sore sampai jam 11 malam. Longsor ini sekitar jam 8 malam. Selain tanah longsor, hujan lembat yang terjadi kemarin juga menyebabkan banjir luapan Sungai Piring di wilayah Kejambatan Madiun dan Wungu pada Rabu Malam. Saat ini banjir luapan Sungai Piring sudah surut dan warga telah beraktifitas normal. Di meliputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!